Terkua keseharian NAMI atau NM, 55, ART wanita yang ditemukan tewas dalam toren air di rumah majikannya di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Sebelum ditemukan tewas pada Kamis, 24 Oktober 2024, kemarin, NM sering terlihat bersih-bersih hingga ke jalanan depan rumah majikannya. Hal itu diungkapkan Sulaiman, Sekuriti Kompleks Perumahan Gading Pandawa yang menjadi tempat penemuan mayat korban. Asisten rumah tangga itu kesehariannya beliau ini biasa aja. Udah pagi bersih-bersih di depan, walaupun usianya hampir 60 ya, Jekarta Sulaiman di lokasi, Jumat, 25 April 2024. Sulaiman mengaku cukup kaget ketika mengetahui NM tewas mengenaskan di dalam toren. Pasalnya, selama ini NM terlihat cukup sehat dan bugar meski usianya tak muda lagi. Termasuk beliau ini sehat gitu, kelihatannya nggak kelihatan lemes apa sakit. Nggak, iya ucap Sulaiman. Sulaiman sendiri terakhir kali berinteraksi dengan NM pada tanggal 10 Oktober 2024 lalu. Kala itu, Sulaiman mendatangi rumah tempat korban bekerja yang bernomor TK13 di Jalan Janur Hijau 1, RT01 RW01, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Interaksi Sulaiman dengan NM saat itu dengan maksud menagi iuran bulanan. Nah saya sih lihat terakhir tanggal 10. Saya kebetulan menagi iuran di rumah ini, tanggal 10 Oktober. Setelah itu ketemu udah kondisi gini. Eh ucapnya. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.